Jauh-jauh dari Jakarta sampai Solo nggak dianggap Apa nggak kenal ya kalau ini calon presiden? Belum menyaksikan video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah kadang-kadang saya merasa aneh ya ketika Anies Baswedan sudah selesai masa jabatannya pada Oktober yang lalu Eh Anies semakin bersemangat ya berlusukan Bahkan juga diketahui di Aceh, di Sulawesi, di Papua, dan bahkan sekarang ini di Solo Sangat giat sekali belusukan padahal juga sudah tidak menjabat sebagai gubernur Nah seharusnya kan pada saat menjadi gubernur ya seharusnya belusukan lah Belusukan ke pasar, belusukan kemana saja lah ketika menjadi gubernur Bukan sesudah menjadi gubernur malah melakukan belusukan Bahkan diketahui Anies Baswedan belusukan ke Pasar Gede Solo Kelihatan lah masyarakat disitu mencueki Dari video yang berada disini Ya kelihatan warga bahkan juga tidak menganggap Anies Baswedan ya Ini bahkan juga ditanggapi oleh Nakula Jauh-jauh dari Jakarta sampai Solo gak dianggap Apa gak kenal ya kalau ini calon presiden Kelihatan masyarakat Ini bahkan apa gak kenal ya kalau ini calon presiden Dari sini Dicuekin men Padahal juga calon presiden Lebih tepatnya adalah bakal calon presiden dari partai Nasdem Itu pun kalau sudah terdaftar di KPU Itu pasti juga calon presiden Tetapi kan masih belum terdaftar Ya bisa jadilah Bisa gagal dan tidak Apalagi juga Koalisi dari partai Nasdem yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat Sampai akhir Desember ini juga belum melaksanakan deklarasi Belum melakukan deklarasi Padahal yang kemarin janjinya sih Akhir Desember Tetapi kenyataannya juga belum dideklarasikan Koalisi perubahan tersebut Nah jangan-jangan bisa jadi ya Anies Baswedan tidak bisa maju sebagai capres Karena koalisi gagal Coba kita lihat komentar-komentarnya ya Kenapa berlusukan ke pasar Solo Nggak ngajak Mas Gibran Coba kalau bareng dia Pasti rame dan seru Di alaman Twitter Ya seharusnya Yang lebih Keren lagi Mengajak Gibran lah Kan Gibran juga Akrab sama Anies Baswedan Gibran kan juga ngefun sama Anies Baswedan Ya seharusnya diajak lah Biar rame Biar masyarakat lebih antusias Lebih ngerget lagi lah Wow sambutan masyarakat Atau pedagang pasar gede Solo Begitu meriah dan antusias Presiden RI Ngakunya sih Sampai tempe Yang mentah langsung mateng Ohohoho Cebi pada gulung-gulung bingung Haaf pok Bakule kurang kreatif Jian tenang Memaksakan diri Pasare melok sepi Jangan kon mampir rumahku bro Tak pedangane Jadi Inget-inget kata legend Kalau kita keberatan Boleh kita foto bareng Hening Kebedehan Dan akhirnya ngeploh Ya pengennya sih Ngikuti jejak langkah Presiden Joko Widodo ya Memang Suka banget Belusukan ya Dan akhirnya Membawa Presiden Joko Widodo Menjadi Presiden Ya bisa jadilah Mengikuti jejak Presiden Joko Widodo Dan akhirnya pun Belusukan Setelah tidak menjabat Sebagai Presiden Sebagai Gubernur Menurut saya sih lucu Ketika tidak menjabat Sebagai Gubernur Eh malah Belusukan Saya heran Kenapa Anies Baswedan Belusukan di Pasar Gede Solo Menteri pun bukan Presiden pun bukan Kepala Daerah juga bukan Ya seharusnya Dari dulu-dululah Belusukan ke Pasar-pasar Misalkan juga Harganya mahal Apa yang Bisa diperbuat oleh Anies Baswedan Karena memang Sekarang ini Anies Baswedan juga Sudah rakyat biasa Untuk lebih lengkapnya Simak berita berikut ini Good News Indonesia Sekelompok orang Yang menamakan dirinya Sebagai masyarakat Follow Raya Menggelar aksi Demo menolak Kedatangan Anies Baswedan Di Kota Sulu Anies hari ini Digabarkan berkunjung Ke Kota Sulu Untuk mengadiri Acara pernikahan Anak salah satu temannya Aksi penolakan itu Dilakukan Dengan membentangkan Poster bernada Penolakan di tepi jalan Sekitar kawasan Ekstis Tol Lodor-Lodran Menurut kami Anies Baswedan Telah memberikan Contoh buruk Bagi demokrasi Di Indonesia Dia melakukan Kampanye terselubung Di berbagai daerah Dengan gedok Safari politik Kata koordinator Lapangan Aksi Krishna Saat dihubungi Detik Jateng Pada Minggu 25 Desember 2022 Dalam aksinya Mereka membentangkan Poster bertuliskan Tolak kampanye terselubung Anies Baswedan Wong Solo Tolak Anies Baswedan Anies Baswedan Bapak politik identitas Tolak Dan beberapa poster lainnya Menurutnya Apa yang dilakukan Anies Baswedan Itu harusnya Mendapat kartu merah Lantaran telah mencuri Stark Sehingga membuat Iklim demokrasi Di Indonesia Menjadi tidak sehat Sebab Anies Kerap melakukan Kunjungan Ke sejumlah daerah Di Indonesia Mulai dari Jawa Barat Sumse Papua Bahkan pernah mengunjungi Tokoh agama Di Kota Solo Ini dapat merusak Ini dapat merusak demokrasi Bangsa Indonesia Belum apa-apa Sudah mencuri Stark duluan Bahkan kunjungan Mantan Gubernur DKI Jakarta Yang juga calon presiden 2024 yang diusung Partai Nasdem Anies Baswedan Ke Solo Pada Minggu 25 Desember Disambut Sepanduk Dengan tulisan Bernada Provokatif Di Dadar Di Batas Kota Pantauan Solopos.com Sepanduk itu Di antaranya Terpasang di pinggir Jalan Adi Tepatnya Di Barat Kapura Makuta Dekat perbatasan Dengan Jolo Madu Karanganyar Sepanduk dengan Kain putih itu Berisi tudingan Anies telah melanggar Aturan dengan Mencuri start kampanye Curi start kampanye Aturan Kau langgar Anies Punyi tulisan Pada sepanduk tersebut Diduga Sepanduk yang Tulisannya Menggunakan cat pilok Tersebut Sengaja dipasang Seseorang Karena Anies Melakukan kunjungan Ke sejumlah lokasi Di Solo Raya Informasi yang diimpun Solopos.com Pada Minggu Anies Baswedan Menghadiri resepsi Pernikahan Atau jagong Pasangan Asabila Hakim Dan Baron Santoso Di Geraha Sabah Buana Sulu Asabila adalah putri Dari Lukman Hakim Dan Dina Ermawati Yang merupakan Teman Anies Anies juga bersilaturahmi Dengan tokoh Solo Raya Dalam lawatannya Hari itu Sebelum bertolak Kembali Ke DKI Jakarta Anies menghadiri Tasya kuran Pernikahan Asabila dan Baron Di Gedung Serbaguna Ayam-ayam Resto Cholo Madu Dalam kesempatan itu Hadir para pendukung Anies Tanya itu juga Dalam kunjungannya Di Solo Raya Anies ternyata juga Menyempatkan diri Berbelanja di Pasar Gede Sulu Kali itu diketahui Dari unggahan Instagram Anies Baswedan Pada Senin 26 Desember Anies menggugah Beberapa foto dirinya Yang sedang membeli Ayam goreng Di salah satu Lapak Pasar Gede Sulu Anies tampak Mengenakan Kemeja batik Lengan panjang Baju yang sama Yang dia kenakan Saat jagung Di Geraha Serba Buana Sulu Setiap ke Sulu Hampir selalu Dititip Untuk Beli Ayam goreng Ke Pasar Gede Begitu juga kemarin Ferry variati titip Untuk dibelikan Ayam goreng Pak Ali Pak Ali ini Generasi ketiga Neneknya yang mulai Berdagang di kios Yang sama Tulisnya memberi Keterangan unggahan Atas fotonya Anies Baswedan Juga menceritakan Nenek dari Ali Mulai berjualan Di Pasar Gede Sulu Sekira Tahun 1930an Ayam goreng 3 perempat matang Ini kami bawa Ke Jakarta Buat oleh-oleh Semua suka Dengan ayam goreng Ini Apalagi sambalnya Memang klop Sambungnya Anies sempat Mampir Di lapak Dawet Telasi Sipon Yang menurutnya Rasanya mantap Memang Dawetnya top Marko top Enak sekali Ibu Sipon Sudah berjualan Dawet Sejak 2006 Mudah-mudahan Usahanya makin maju Dan laris terus Tulisnya Tidak lupa Anies menyarankan Agar Ketika berlibur Ke Solo Untuk mampir Ke Pasar Gede Solo Suasananya Pasar ini merupakan Sangat nyaman Untuk dinikmati Begitu juga Aneka kuliner Atau jajanan Di dalam Tak kalah Menggoda Ujar Anies Diketahui Baru-baru Itu Beredar video Gubernur DKI Jakarta Anies Paswedan Tengah Menaiki angkutan Moda Raya Terpadu MRT Mungkin tetapi Terlihat Anies Seolah dihabikan Oleh warganya Kemudian Pegiat media sosial Gusnu Itu mengomentari Video Anies Dicuaikin warganya Saat naik MRT Gusnu Kotima Lantas malah Menjuruhnya Untuk ke markas CPI Front Persaudaraan Islam Serta Membandingkannya Dengan gubernur Terdahulu Yani Basuki Cahapurnama Alias Ahok Dan Joko Widodo Adapun Gusnu Kotima Dalam cuitan Menautkan video Yang diunggah Oleh salah satu Warganet Dengan akun Nakula Kasihan Kak Tega Lihatnya Dicuaikin warga Tulis Nakula Dalam cuitan Dikutip pada Senin 20 Juni 2022 Adapun Video yang berdurasi 59 Detik itu Berisi perbandingan Kala Anies Menaiki MRT Dan ketika Hauk menaiki KRL Disebutkan Bahwa Anies Dicuaikin Warga Waktu naik MRT Sebab terlihat Antusiasme Penumpang MRT Kurang ketika Ia melihat Sosok Gubernur DKI Jakarta Berjalan diantara Mereka Berbeda dengan Ahauk yang disambut Meriah Oleh warga Ketika ia Menaiki KRL Bahkan ada Sejumlah warga Yang meminta Foto bersama Video itu Juga disertai Tulisan yang Menyindir Anies Seperti berikut Niatnya Pengen kelihatan Lebih merakyat Malah nyontek Jokowi naik KRL Gak kreatif Dan maksa banget Ternyata Rakyatnya Gak mau Dideketin dia Beda dengan Duet Ahauk Jokowi Mereka Gak perlu Pencitraan Untuk dekat dengan Rakyat Memang sudah dekat Dengan rakyat Tulis Nakula Mendekapi video itu Gusnu Kutima Lantas memberikan Sindiran pedas Kepada gubernur DKI Jakarta Pada waktu itu Lewat akun Twitternya Pada Sabtu 18 Juni yang lalu Ia malah Menyuruh Anies Untuk ke markas CPI Serta Ia juga meminta Jokowi dan Ahauk Juga menjajal Datang Tempat itu Secara Secara Sambutan Menurutnya Anies Akan Menang Di markas CPI tersebut Bahkan juga Pegiat media sosial Lekokun tadi Membagikan sebuah foto Yang perlihatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Menyapa warga Sambil menaiki sepeda Dilihat dari foto tersebut Tampak Anies Baswedan Menaiki sebuah sepeda Berwarna hitam Lengkap dengan Masker dan helm Sepeda Dalam foto itu Anies terlihat Melambekan Satu tangannya Untuk menyapa Sejumlah warga Yang sedang berkumpul Di sebuah warung makan itu Namun Sejumlah warga Tersebut tampak Tak menghiraukan Sapaan Anies Baswedan Mereka pun terlihat Membalikan badan Akan tetapi Ada satu warga Yang memakai baju Dan jilbab hitam Melihat ke arah Anies Perempuan itu pun Nampak menunjukkan Ekspresi datar Di kemantan Mendikbud itu Ada pun narasi Dalam foto yang beredar Tersebut tertulis Dia yang dadah Gue yang sedih Menanggapi foto itu Eko Kun tadi Mengatakan Mengaku heran Dengan sikap Sejumlah warga itu Yang menurutnya cuek Saat ditegur Anies Baswedan Mbak tegur napa Kata Eko Kun tadi Lewat cuitan di twitternya Pada Jumat 12 Maret 2021 yang lalu Selain Eko Kun tadi Foto Anies Baswedan Tersebut juga Ikut ditanggapi Mantan politisi Demokrat Ferdinand Hutahian Ferdinand lewat Cuitannya di twitter Menyebut Warga yang ada Dalam foto itu Enggan menyapa Anies Baswedan Dia tampak mengenakan Setelan cas hitam Sembari membawa Sebuah koper Seperti penumpang Kelas ekonomi Pada umumnya Anies tampak sibuk Merapikan barang bawaan Sebelum pesawat Lepas landas Calon presiden Musungan Nasdem itu Kemudian mengambil Tempat duduk Paling belakang Ini Anies duduk Paling belakang Kok masuknya terakhir Kata Gunter Romli Dikutip dari unggahan twitternya Gunter Romli Pada Senin 14 November Yang lalu Politisi PSI ini Mengatakan Anies Baswedan Sebetulnya ingin Membuat drama Dalam pesawat Dia sengaja Menggunakan pesawat Kelas ekonomi Dengan harapan dirinya Bisa disambut oleh Para penumpang lainnya Namun Nyatanya Kadiran Anies Baswedan Di dalam pesawat Justru Dianggap biasa saja Tak ada penumpang Yang sampai histeris Melihatnya Kayaknya Mau bikin drama Kalau akan banyak yang sambut Ternyata tidak Padahal sudah Disiapin kamera lanjutnya Gunter Romli Menegaskan Anies Baswedan Yang mendadak Merakyat ini jelas Punya tujuan tertentu Dia lantas mengatakan Ketika masih aktif Menjadi gubernur DKI Anies Baswedan Tak pernah menggunakan Pesawat ekonomi Dia selalu menggunakan First class Ketika masyarakat Jakarta Berjibagu Mengawan banjir Mau bilang Dia naik kelas ekonomi Waktu jadi Pejabat naik first class Saat warganya Kebanjiran Kopernya Buat ke kabin Kegedean Tutupnya Bahkan diketahui Pegiat media sosial Eko Kunta Dimebagikan sebuah foto Yang perlihatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Menyapa warga Sambil menaiki sepeda Dilihat dari foto tersebut Tampak Anies Baswedan Menaiki sebuah Sepeda berwarna hitam Lengkap dengan Master Dan helm sepeda Dalam foto itu Anies terlihat Melambekan satu tangannya Untuk menyapa Sejumlah warga Yang sedang berkumpul Di sebuah warung makan tersebut Namun Sejumlah warga tersebut Tampak tak menyuruhkan Sambil Anies Baswedan itu Mereka pun terlihat Membalikan badannya Akan tetapi Ada satu warga Yang memakai baju Dan jilpah hitam Melihat ke arah Anies Perumahan itu pun Tampak menunjukkan Ekspresi datar Kemantan Pendikbud tersebut Ada pun narasi Dalam foto yang Beredar tertulis Dia yang dadah Gue yang sedih Kata ikon itu tadi Menanggapi foto tersebut Eko kun tadi Mengatakan Mengaku heran Dengan sikap Sejumlah warga itu Yang menurutnya Cuek saat ditegur Anies Baswedan Mbak Tegur napa Kata Eko kun tadi Lewat cuitan di twitter Pada jumat 12 Maret 2021 yang lalu Selain Eko kun tadi Foto Anies Baswedan Tersebut juga Ikut ditanggapi Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian Ferdinand Lewat akun Twitternya Menyebut Warga yang ada Dalam foto itu Enggak menyapa Anies Baswedan Lantaran dia punya Banyak masalah Yang lewat Penuh problem Jadi dicuekin saja Katanya Bahkan sekelompok yang Menamakan diri Sebagai masyarakat Solo Raya Mengelar aksi demo Menolak kedatangan Anies Baswedan Di kota Solo Anies hari ini Dikabarkan berkunjung Ke kota Solo Untuk mengadiri Acara pernikahan Anak salah satu temannya Aksi penolakan itu Dilakukan dengan Membentangkan poster Bernada penolakan Di tepi jalan Sekitar kawasan Eksitol Klodran Menurut kami Anies Baswedan Telah memberikan contoh Buruk bagi demokrasi Di Indonesia Dia melakukan Kampanye terselubung Di berbagai daerah Dengan kodok Safari politik Kata koordinator Lapangan Ahli Aksi Krishna Saat dihubungi Detik Jateng Pada minggu 25 Desember 2022 Dalam aksinya Mereka membentangkan poster Bertuliskan Tolak kampanye Terselubung Anies Baswedan Wong Solo Tolak Anies Baswedan Anies Baswedan Bapak politik identitas Tolak Dan beberapa Poster Lainnya Menurutnya Apa yang dilakukan Oleh Anies Baswedan Itu Harusnya mendapat Kartu Merah Lantaran Telah mencuri Star Sehingga Membuat iklim Demokrasi Di Indonesia Menjadi tidak Sehat Sebab Anies kerap Melakukan kunjungan Ke sejumlah daerah Di Indonesia Mulai dari Jawa Jawa Barat Sumsel Papua Bahkan Pernah mengunjungi Tokoh agama Di kota Solo Diketahui Kunjungan mantan Gubernur DKI Jakarta Yang juga calon presiden 2024 Yang diusung Partai Nasdem Anies Baswedan Ke Solo Pada minggu Desember Disambut Sepanduk Dengan tulisan Bernada Provokatif Pantuan Solopos.com Sepanduk itu Di antaranya Terpasang Di pinggir jalan Adi Sucipto Tepatnya Di Barat Kapura Makuta Dekat Perbatasan Dengan Jolo Madu Joi start kampanye Aturan kolanggar Anies Bonyei tulisan Pada sepanduk tersebut Diduga Sepanduk yang bertuliskan Menggunakan capilok tersebut Sengaja dipasang Seseorang Karena Anies Melakukan kunjungan Ke sejumlah lokasi Di seluraya Informasi yang dihimpun Solopos.com Pada minggu Anies Baswedan Mengadiri resepsi Pernikahan Atau jagung pasangan Asabila Hakim Dan Baron Santoso Di Geraha Sabah Buana Solo Asabila adalah putri Dari Lukman Hakim Dosen UNS Dan Dina Ermawati Yang merupakan Teman Anies Baswedan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.